Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom Sarjana Teknik hadiri undangan pelantikan Komisariat Anak Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Samosir yang digelar di Aula Paroki Katolik Pangururan, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024 hadir Asisten 1 Tunggul Sinaga, Asisten 2 Hotraja Sitanggang Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Samosir Polten Simbolon Toko Muda Katolik Sumut Richard Sidabutar, Ketua PBB Roland Sitanggang dan beberapa Ketua Organisasi Katolik lainnya serta Insan Pers Tampak pada kegiatan tersebut Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Samosir Polten Simbolon melantik Ketua, Sekretaris, Bendahara dari 9 Kecamatan Anak Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Samosir serta menyerahkan bendera pataka kepada perwakilan Ketua Anak Cabang Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Samosir Polten Simbolon menyampaikan Mapenta sekaligus pelantikan pengurus Kecamatan Sekabupaten Samosir suatu anugrah di mana Pemuda Katolik memberikan pikiran dan waktu untuk bersatu membangun Samosir Mari bersama melangkah, bekerja keras mendukung mencapai cita-cita mewujudkan visi misi Pemuda Katolik berpartisipasi dan aktif dalam berbagai kegiatan baik dalam pembangunan di Kabupaten Samosir Saya mengajak Pemuda Katolik mengambil peran pengembangan pembangunan menentukan sikap tegas, terdepan menjaga nama baik gereja dan menjungjung tinggi NKRI, ajak Polten Simbolon Pada kesempatan yang sama Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom Sarjana Teknik mengapresiasi dan mendukung masa penerimaan anggota sekaligus pelantikan Komisariat Anak Cabang Pemuda Katolik di Kabupaten Samosir Selamat kepada pengurus Pemuda Katolik yang baru saja dilantik Semoga bisa menjalankan tugas penuh hikmat dan saya menitip pesan segera membuat perubahan yang menyentuh anggota serta menyusun program yang dapat dirasakan masyarakat Harap Vandiko Berikut sambutan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom Sarjana Teknik pada pelantikan Komisariat Anak Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Samosir tersebut Informasi ini disampaikan Samosir TV Yang sama-sama kita memilihkan pada kesempatan kali ini yaitu Pastor Ade Setianto Pemuda Kepengkap Yang terhormat disini Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Samosir Bapak Potensi Gultom beserta seluruh jajaran baru saja dilantik Yang terhormat tokoh Pemuda Katolik yaitu Bapak Bucan Serenisa Yang terhormat Ormas Katolik Mulai dari Pemuda Katolik Jadi disini ada Pak Kilipli Sumar Mata Yang terhormat Luar biasa ya Bapak Bupi dan Bapak masuk ke jajaran semua ini Yang terhormat juga Ketua BWB Yaitu Bapak Bupi Setanggal Beserta seluruh jajaran Yang terhormat Ini mungkin hadir Pemuda Katolik Serta Denormat Dan ikut juga hadir Dan mengurus Kerajaan Paroki Pangguluran Yang terhormat Ketua Panitia Bapak Jimmy Serta seluruh jajaran Yang terhormat Dan disini hadir Dengan pikir saya Dari Bapak Asisten Pemuda Kisipengkap Bapak Camat, Bapak Camat, Bapak Camat, Bapak Camat, dan juga seluruh jajaran dari Bapak Kapsa Posir, serta kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, teman-teman, dan perses, dan tidak bisa sesemukan satu-satu. Untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita telah diberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama berkumpul di harian cerai ini dalam rangka kegiatan pelantikan, pelantikan sekaligus mempengta, kemudian Pak Polik, cabang Kabupaten Camusir. Mudah-mudahan semua kita hadir pada kesempatan kali ini, hadir dalam keadaan sehat-sehat pribadi juga, sekolah pastor, pastor, dan seluruh rekan-rekan, mohon maaf atas terlambatan pada kesempatan kali ini, menggantarkan kegiatan hari ini cukup padat sekali. Dan saya berpulang-pulang ke sini lagi, berpuji Tuhan, saya berupaya kan, bisa hadir. Di tempat ini, saya akan langsung dari pengurus bersama dari Pemuda Katolik datang ke rumah dinas, walaupun mendadak ya, beberapa hari lalu, saya berupaya kan, berpuji Tuhan bisa bersama-sama berkumpul di sini, bersama seturuh kadar Pemuda Katolik. Itu saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan yang berikut, saya juga mengucapkan selamat kepada pengurus dari Pemuda Katolik yang baru saja dilantik pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjalankan tugas-tugas dengan penuh hikmat. Dan saya menitip pesan kepada seluruh Pemuda Katolik, khusus pengurus yang baru saja dilantik, segeralah membuat program-program yang dapat menyentuh anggota terlebih dahulu, baru kemudian menyusun program yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Ini perlu saya sampaikan. Terkadang kita dalam organisasi ini cenderung berpikir dulu-duluan, tapi lupa berpikiran di dalam. Jadi saya menitipkan, tidak perlu dulu jauh-jauh keluarga. Usaha akan memikirkan yang di dalam seluruh jauh-jauh sejahtera baru kita berharap memikirkan yang di luar. Dan saya juga berharap agar dalam menyusun program-program atau tugas-tugas bisa menarik benang merah dari apa yang sudah ada di programkan oleh Pemuda Katolik. Karena ini sudah tahun berjalan oleh Bapak Ketua, tentu hanya bisa program ini apabila ini bersinergi, harus menarik dari benang merah yang sudah ada di program Kabupaten Samosir. Kecuali tahun depan. Kalau di tahun depan, karena kita masih proses penanggaran, apa yang ini diusulkan untuk program tahun depan bisa sudah diusulkan tahun ini. Nah kalau tahun ini hanya bisa mendapatkan dukungan apabila sudah ada dalam VPD yang ada di Kabupaten Samosir. Jadi sekarang saya harap semuanya yang disusul, ini nanti kami terbuka, silahkan berkoordinasi dengan Kepala Wapada, Kabupaten Katolik juga. Jadi ini sudah sangat mudah komunikasi apa yang bisa masuk program Pemuda Katolik di tahun ini dikoordinasi dengan baik. Dan saya menyambung baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pemuda Katolik yang tadi mengajak seluruh Kabupaten Katolik untuk terlibat dalam pembangunan. Terima kasih Bapak Ketua dan saya menyambung baik pembawaan dari Ketua kita Bapak Ketua Pemuda Katolik yang mana memang perlu saya sampaikan bahwa saya sampai dengan saat ini negara dan juga daerah sudah sangat membeli ruang kepada anak muda untuk bisa terlibat dalam pembangunan. Kalau dulu mungkin anak muda masih takut untuk mengisi seluruh sektor, untuk saat ini kalau kita lihat seluruh sektor bisa masuk anak muda untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Jadi bahkan kita lihat, Kabupaten Katolik, BPRD, pimpinannya anak muda, di daerah kita juga sudah Bapak Presiden kita muda, Bapak Ibrah, apalagi yang kurang. Tinggal kemauan, itu yang utama. Kemauan kita untuk bisa memiliki kemampuan, kemudian dibarengi dengan konsistensi. konsistensi, saya yakin anak-anak muda di Kabupaten Katolik itu bisa terlibat dalam pembangunan dan juga bisa sukses sejak kita muda. Jadi kalau kita mikir, sukses kita itu hanya milik orang tua, nanti kemudian tua kita sudah sukses, siapa bilang? Sekarang negara sudah memberikan ruang yang seluas-luas untuk anak muda bisa berkontribusi dan mencapai suksesan sejak dia muda. Sekarang di mana kita, posisi kita? Apalagi Bapak Presiden terus mengatakan bahwa saya Indonesia memiliki bonus demografi yang luar biasa. Lebih dari 50 persen anak muda itu usia produktif di Indonesia ini adalah diisi oleh anak-anak muda. Saya, bagaimana kita anak muda tidak terlibat dalam pembangunan. Maka, bagaimana kita anak muda semua, mari kita melibatkan diri dengan pembangunan dengan cara kita buat pelukumawan kita untuk memiliki potensi, untuk memiliki keahlian dan konsistensi untuk bisa dilapai. Saya yakin apabila itu kita lakukan, anak-anak muda jika berkontribusi bisa juga meraih suksesan. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya juga menyampaikan sedikit daripada sebesar capaian penerja dari Pembangsa Mosin. Yang ini perlu saya sampaikan, karena memang kerja-kerja dan penerja dari Pembangsa Mosin harus diketahui oleh masyarakat. Saya menceritakan beberapa program mengunggulan daripada sebesar capaian yang sudah dicampai oleh Pembangsa Mosin ada di berbagai bidang. Secara singkat, di bidang kesehatan perlu saya sampaikan bahwa saja program BPJS gratis untuk masyarakat ini sangat berjalan dan sudah terlaksana di Kabupaten Mosin. Hal ini dapat dilihat dengan Pembangsa Mosin yang sudah mendapatkan penghargaan. Pakai beberapa hari yang lalu, kembali dengan penghargaan dari Bapak-Bapak Presiden dan Bapak-Bapak Presiden terkait Kabupaten Mosin meraih penghargaan Bimbing Pasal dan Koferens. Yang mana pada tahun ini sudah 99,35 persen masyarakat Kabupaten Mosin sudah terkait oleh PJS-nya oleh pemerintah Kabupaten Mosin. Yang mana di tahun 2022 tingkat harga yang kita terima itu adalah masih di tingkat madia. Yaitu di angka 97 persen masyarakat. Dan tahun ini baru 23 kali lalu-lalu saya menerima penghargaan dari Bapak-Bapak Presiden itu tingkatnya sudah 99,35 persen dan itu ada di angka utama. Dan tingkat janggilan kesehatan BPDES yang sudah dikawar pemerintah Kabupaten Mosin ini jauh melebihi dari kompetisi Sumatera Barang bahkan juga di tingkat nasional. Sebenarnya 99,35 persen di atas kompetisi Sumatera Barang akan melebihi target dari nasional di atas 98 persen. Nah inilah bentuk momen tetapi di bidang kesehatan yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat dan juga di bidang kesehatan lain tentu kita patut berbangga. Untuk peningkatan kualitas layanan di rumah sakit TNI-Nusinaga saat ini sudah berjalan namanya bisa melayani program hemodialisasi, hemodialisasi, yaitu cuci darah. Kalau dulu masyarakat Kabupaten Samosin yang mau cuci darah itu paling dekat pergi ke daerah. Kemudian pergi ke siangkara, itu pengantri. Sekarang Kabupaten Samosin sudah bisa untuk melaksanakan hemodialisasi cuci darah cukup di Kabupaten Samosin. Dan karena kita sudah mencapai 99,35 persen, masyarakat Kabupaten Samosin tinggal menunjukkan kartu KTP seluruh pelayanan di masyarakat kesehatan Kabupaten Samosin dapat dilayani dengan gratis termasuk dengan cuci darah itu bisa gratis ke BPDES di Kabupaten Samosin. Inilah untuk kami pasirkan kesehatan yang akan dilakukan pun demikian juga untuk pelayanan di masyarakat TNI-Nusinaga. Untuk akreditasi dari Rumah Sakit Umum dan Nusinaga untuk pertama kalinya saat ini sudah mendapatkan cikap akreditasi paripunan atau bintang 5. Ini pertama kalinya sepanjang sejarah Kabupaten Samosin dimana penilaian ini 5 kali dilakukan penilaian untuk pelayanan di rumah sakit. Ini untuk pertama kalinya kita mendapatkan akreditasi paripunan. Dan begitu juga masing-masing terakhir lah. Ini kalau saya cerita keratih bisa berjalan-jalan. Gak singkat-singkatnya saja di berbagai aspek. Kemudian di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Samosin berkomitmen dalam mempunyai beasiswa kepada masyarakat kurang bangku. Dan ini juga perlu saya sampaikan. Sebelum realisasi ini, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Samosin hanya di angka 1,8 miliar. Tapi sejak tahun 2022, kita naikkan anggaran untuk beasiswa Kabupaten Samosin bergaya 3,8 miliar. Dan tahun ini 24,25 miliar ditanggarkan untuk beasiswa kepada masyarakat, siswa-siswa yang kurang bangku. Ini lagi bisa dicek ke Bapak Pedawa, tak betul, aku mau ngomong-ngomong buat ini. Tapi inilah komitmen kami dalam dunia pendidikan. Dua kali limpat lebih antara kajian mengasihkan untuk mencapai pendidikan di Kabupaten Samosin. Begitu juga di bidang pertanian. Ini juga perlu saya sampaikan. Ya, bagaimana kita di bidang pertanian beberapa waktu lalu telah sukses dan berhasil. Tanaman endemik kita, GK Andalima, berhasil ekspor ke dua negara, yaitu Jerman dan juga Perancis. Untuk ekspor pertama, kita baru berhasil mengekspor 440 kilo. Dan itu yang pertama, mudah-mudahan berikutnya jenis tanaman lain bisa mengekspor ke daerah lain. Nah, inilah yang kami lakukan. Begitu juga dengan program pertanian. Kami melatih para kelompok pertanian untuk bisa membuat organik cairan kepadanya sendiri. Dan setelah kami melatih, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar hasil dari kubu organik cairan kepadanya dibuat kalau setahun itu bisa mendapatkan sertifikasi. Saat ini sedang mencoba di Kementerian Pertanian, mohon doanya mudah-mudahan melalui sertifikasi. Ketika kita melalui sertifikasi, akan ada mili tambah bagi para pertanian untuk bisa menjual kubu organik cairan kepadanya. Tidak hanya di Kementerian Pertanian Samosir, tetapi juga di luar Samosir. Inilah berbagai macam keunggulan yang kami lakukan di bidang pertanian, sebagian juga di bidang infrastruktur. Yang perlu saya sampaikan, Pemerintah Kementerian Pertanian Samosir selalu menerapkan sistem sinetitas, baik dalam program-program dan untuk melaksanakan program, yaitu dengan sinetri antara pemerintah atasan, baik dengan juga pemerintah swasta, baik juga dengan swasta, maksud saya, dan untuk infrastruktur, perlu saya sampaikan, bahwa saja Pembangsa Mosir telah berhasil mengeksekusi kegembangan menjadi keunggulan atau kebanggaan bagi Kementerian Samosir. Jembatan Tanah Ponggol berhasil kita eksekusi dengan baik, yang mana beberapa, waktu lalu sempat mandat beberapa tahun, dan pada pemerintah ini berhasil menaklukkan aksesorasi, sehingga Jembatan Tanah Ponggol berhasil kita bangun, dan begitu juga dengan Pembangunan Siti Pangguran, berhasil kita eksekusi dengan baik. Dan yang berikut, yang baru saja selesai dibangun adalah tempat menghubungan sampah atau TPA dari PLT. Kalau dulu, kita masyarakat Kampungan Samosir, menghubung sampahnya itu bukan. Tapi puji Tuhan, berkasih dari diri yang baik dengan Kementerian BPR, sekarang sudah hadir TPA di Kampungan Samosir, yaitu tempat menghubungan akhir di TLE, Samosir. Yang mana, benar-benar keterangan dari Kementerian BPR kemarin, bahwa saja TPA ini adalah terbesar sesumah kautan, dengan luas 10 hektare, dan tercanggi sekawasan Darokoba. Jadi, kebanyakan ini. Ini yang berkasih dari Kementerian BPR. Jadi, masih banyak setelah program yang kami berikan, termasuk juga dalam pemerintah kami ini, dengan bantuan dari YBRD, Pemkang Samosir, membeli 8 alat berat. Yang mana ini diberikan bantuan gratis kepada masyarakat yang ingin dikumpulkan akses lahan ke rumahnya gratis, dan baga-baga demi, pemerintah Kabupaten Samosir memberikan bantuan alat berat gratis. Bensinnya ditanggung, operakannya ditanggung, kemudian alatnya gratis. Dan hasil dari ini semua kurang lebih sudah 120 km jalan di Pemkang Samosir selama periodisasi ini, berhasil kita buka tanpa kajerungin dan gratis. Termasuk juga sistem kursusasi. Ini semua kita lakukan, supaya apa? Supaya banyak akses-akses terbuka, banyak itu akses terbukiman, bawa juga ke persawahan atau kegelangan. Selama inilah yang banyak tidur, karena memang mungkin para petani dan masyarakat kesulitan untuk bisa mengakses alat berat. Tapi jika kita memberikan alat berat gratis, semakin banyak akses yang terbuka, laluan tidur menjadi berfungsi, dan optimal, inilah yang membuat jadikan ekonomi yang kita Bupaten Samosir semakin meningkat. Begitu pula di bidang pariwisata. Ini sudah saya sampaikan. Di bidang pariwisata, dengan sejarah yang baik, sekarang dan juga berkat kebangunan yang sangat pasit kita lakukan, pariwisata dari Kabupaten Samosir sudah, saya rasa sudah sangat luar biasa. Betul? Kenapa ragu-ragu? Betul? Betul? Ya harusnya kiri. Bahkan saya mendengar, tidak jarang mendengar dari wisata-wisata yang berbunuh ke Kabupaten Samosir, Samosir sekarang menjadi biduan wisata favorit di Sumatera Utara. Bahkan kita akan kalau tidak ke Samosir tidak dipercoba. Dan sekarang, kita juga dengan bangga Kabupaten Samosir, menjadi pusat biduan event-event secara nasional dan internasional di Kabupaten Samosir. Inilah berkasihan yang kami lakukan, tahun lalu kita sukses memiliki event yang berbunuh kembali berkumpul dan si, mendapatkan pengakuan dari event organisasi internasional dan si, ketika mengadakan event tersebut, Lebih dari 20.000 orang datang ke Kabupaten Samosin Dan tahun ini Kemarin mereka sudah cek langsung Kabupaten Samosin Akan kembali ke dalam JASTI World Translating World Translating Agua Baik 2024 dan akan menjadi Premium utama Begitu juga Pesan S4AO Powerball yang ada di Kabupaten Toba Dengan komunikasi baik Kita berhasil menarik Event F1AO Dari Toba Mudah-mudahan tahun depan akan Berlangsung di Kabupaten Samosin Saya sudah melihat Saksudnya dari Bapak Menko Bahwa saya memindah lokasi Akan dipindahkan dari Toba Ke Kabupaten Samosin Saya tidak bisa membayangkan Bagaimana kemajuan Kabupaten Samosin tahun depan Dengan berbagai Kinerja yang telah dilakukan Pada saat ini Dan hasil dari itu semua Yang perlu saya sampaikan juga Ke teman-teman sekalian Bahwa saya tingkat pertumbuhan ekonomi Di Kabupaten Samosin Sangat baik pada tahun ini Kalau kita membuka data DPS Tingkat peningkatan ekonomi Di Kabupaten Samosin Tahun ini di angka 5,03% Angka 5,03% ini Jauh di atas angka Peningkatan ekonomi Kabupaten Samosin Dan beberapa waktu lalu Bapak Gubernur Selalu Bapak Instekorat Mengapresiasi Pertumbuhan ekonomi Di Kabupaten Samosin Yang mana Pertumbuhan ekonomi ini Di atas Provinsi Sumatera Utara Dan dikatan ekonomi Di Kabupaten Samosin Untuk pertanggungan 2023 Itu ada di angka 11,66% Terbaik sepanjang Kabupaten Samosin ini Berdiri menjadi Kabupaten Dan perlu juga Saya sampaikan Kepada Bapak Ibu sekalian Ini supaya kita Makin jelas Dan terang-gerang Tingkat investasi Yang masuk ke Kabupaten Samosin Ini seru nih Perlu saya sampaikan Ke Bapak Ibu sekalian Dan kakak-kakak sekalian Bahwasannya sepanjang periodisasi ini Jumlah investasi Yang masuk ke Kabupaten Samosin Sudah lebih dari 1,5 triliun rupiah Hal ini Dapat dilihat Dari Kabupaten Samosin Untuk pertama kalinya Dan berubah-ubah Berhasil menjadi Tempat berdirinya Pertama Hotel Bintang 5 Tingkat nasional Di Kawasan dan Otoba Ini dapat kita lihat Hotel Mariana Resort Hotel Bintang 5 pertama Kelas nasional dan Otoba Kemudian adalah Lamersa Hotel Bintang 4 Kemudian ada Tropical Essence Resort Ini dari Green Central Medan Di Pajabang Di Lalu Pantai Samosin Membuka hotel Di Tanpat Buga Di Lalu Pantai Samosin Kemudian Kita kemarin Ada pengusaha lokal Berhasil menambah Kapal Investasinya 10 miliar rupiah Yaitu Kain Pulau Barat Tambah Yang bertambah Perlukan investasinya Dan Juga Kalau kita lihat Kemarin Dengan Siti Rp Dengan pihak swasta Sabupaten Samosin Telah Melakukan Pembangunan Doki Kapal Yaitu Di Naik Golan Ini Doki Kapal ini Satu-satunya Sekawasan Dan Otoba Kita bisa bayangkan Kalau Doki Kapal ini Selesai Seluruh kapal Di Dan Otoba Mungkin ada Limuan Semua Akan Melakukan Kebaikan Di Samosin Orang Belajar Doki Belajar THG Sudah berapa Mendapatkan Apa ekonominya Kepatau Dan semua Akan Pusat Di Kepatau Samosin Karena Samosin Yang memiliki Doki Kapal Setawasan Dan Otoba Dan perlu Saya sampaikan Kepada kita Semua Berkat Berbagai Program Yang kami Lakukan Tingkat Tunjuan Wisatawan Di Kabupaten Samosin Tingkat Tunjuan Wisatawan Di Kabupaten Samosin Tahun Lalu Lebih dari Satu juta Orang Satu juta Orang Apa dampak Untuk kita Bisa jauh-jauh Satu juta Orang Semu persen Aja berapa Seratus ribu Seratus ribu Coba Kalau Dia Di homestay Homestay Harga Tiga ratus ribu Seratus ribu Kali Tiga ratus ribu Berapa Tiga puluh miliar Itu baru Apabila Seratus ribu Yang Gampangnya Berarti Mungkin Samposin Samposin Sini Sepuluh Orang Bisa Bayangkan Kalau Misalnya 200 ribu 60 Bilyar Setahun Perkeliaran Di Kabupaten Samosin Dan Kalau Kita Lihat Pangunuran Ini Sekarang Semua Jadi Homestay Semuanya Inilah Kemajuan Yang Kita Lakukan Dan Membawa Dampak Ekonominya Untuk Pasar Inilah Yang Kami Lakukan Dan Kenapa Semua Ini Bisa Terjadi Yang Mungkin Bapak Ibu Sualian Juga Terserah Mempercaya Atau Tidak Dalam Birokrasi Kami Berhasil Melakukan Reformasi Birokrasi Apa Berhasilnya Berhasilnya Adalah Dalam Prevedisasi Ini Saya Jamin Seluruh Pujama Tiga puluh Samposin Semua Tanpa Mahal Dan Tanpa Semoran Ini Bisa Pasisten Betul Pasisten Ibu Kadis Ibu Prista Ada Mahal Ada Setoran Ada Setoran Bapak Kadis Ada Mahal Ada Setoran Ini Lingkungan Tidak Kalau Berbohong Itu Urusan Masing-masing Reformasi Birokrasi Semua Di Kabupaten Samposin Semua Tanpa Mahal Dan Terpas Setoran Dan Dalam PNS PNS Dan P3K Kabupaten Samposin Semuanya Tanpa Mahal Dan Terpas Setoran Ini Bisa Dicek Kita Sudah Mendengar Akhir Berapa Pendapat Kepala Daerah Mengalami Kendala Karena Menerapkan Mahal Dan Menerima ASN Dan Juga P3K Tapi Di Kabupaten Samposin Kuti Tuhan Aman Luar Biasa Tidak Ada Tendala Tidak Tidak Karena Kita Semua Tanpa Mahal Tanpa Mahal Kenapa Yang saya Buat Karena Saya Tidak Mau Membali Dan Menusah Para Penjabat Ketika Kita Sudah Mengatok Sebuah Harga Dalam Sebuah Jabatan Mereka Tidak Terjada Baik Tidak Terjada Optimal Dan Pasti Ketika Saya Menerapkan Tanpa Mahal Dan Tanpa Setoran Saya Harap Mereka Lampu Kerja Dengan Baik Dan Berjalan Masyarakat Orang Lagi Tidak Duit Sama Peminan Inilah Pembaharan Kami Lakukan Dan Ini Yang Kami Sampaikan Pemasyarakat Semua Ini Dapat Berjadi Tekan Kerjasama Yang Baik Pemerintah Dengan 10 Stakeholder Dan Jadi Berapa Sampaian Yang Saya Sampaikan Saya Yakin Pada Pemilisasi Ini Tahun Depan Bukit Kampil Sampai Sampai Jauh Lebih Baik Dan Saya Juga Berat Pemilisasi Para Pimpinan Seperti Sampaikan Bapak Kedua Bapak Kauden Bila Menyangka Di bawah Pimpinan Sampirin Sekaligus Saya Memperlihatkan Bahwasannya Kadar-kadar Dari Katolik Di Sangat Luar Biasa Yang Bukit Samposir Asisten Ada Tiga Dua Dari Katolik Akhir Pemilisasi 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 Bapak Samposir Ada Di Bapak Bapak Kadar Dua Dan Tadi Buka Investasi Yang Masuk Pemilisasi Samposir 1,58 Dipriorisasi Itu Ada Di tangan Bapak Dili Dismar Mata Bapak 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 sekalian, nasib keperlanjutan sebuah organisasi itu kuncinya ada di penghasilan Bapak Ibu sekarang sudah ada di bidabat, saya harap Bapak Ibu semua dapat melakukan organisasi dengan baik dan kalau enggak berhenti sampai disini penghasilan dari perpas-perpas kandaman ini jadi saya pikir Bapak lagi kayak Bapak misalnya Pak Asis dan berpelanjut, berpelanjut lagi 3 tahun lagi, tapi sudah siap-siap mulai muka, cari disini siapa potensi bisa menggantikan jangan kita pwek-pwek, karena kita disini pun semua jabatan ini semua diberikan oleh Tuhan jadi terima kasih saya sampaikan kepada kita semua dan saya juga menjadi pesan kepada kita, sebentar lagi kita akan melakukan pesta demokrasi saya mohon kepada kita semua anak muda, jangan maupun, mari kita sukseskan pimpin kandang ini dengan jamai saya minta agar Bapak lagi mendapat mengisi peran dengan tidak berkumpul kemudian juga dapat memberikan rasa aman dalam penjelenggaraan pencadat tahun ini ya ini yang bisa saya sampaikan pada pesempatan kali ini sekali lagi selamat berlugas kepada seluruh negara-negara Bapak lagi dan sebagai ucapan syukur saya bisa bersama-sama untuk melaksanakan partikan di tempat ini saya secara dari PN Kapsa Mosir memberikan ucapan syukur lah ya izin Tuhan 10 juta rupiah jadi ini yang bisa disampaikan kepada tempatan kali ini terima kasih salam kerajaan Tuhan berkati kita semua oras